Intro Sudah bergamu juga dengan kita Untuk bisa memberikan keterangan lebih lanjut Dalam perbincangan ini Ketua BPNU Bapak G. Haji Ahmad Fahru Rosi Atau Gus Fahru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Gus Fahru Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Baik Gus Fahru Kami ingin kembali mengonfirmasi Tidak ada info yang didapat NU Mengenai rencana keberangkatan 5 tokoh muda ini menuju Israel Bahkan ada undangan karena kabarnya Apakah undangan tersebut juga tidak ditujukan Ataupun juga tidak diinformasikan Kepada pihak BPNU Sudah ada Tidak ada sama sekali Kita baru tahu dari media tadi malam Bahkan saya yang tadi malam Termasuk yang pertama share Berita itu saya dapat dari teman Dan saya kirim ke Koleh khas saya Pimpinan Mereka semua terkejut Jadi sama sekali tidak ada yang tahu Ketum, Sekjen, semua jajaran tidak ada yang tahu Dan semuanya sangat-sangat menyesalkan Mereka semua sangat menyesalkan Dan sangat kecewa terhadap Kedatangan kepergian mereka ke Israel itu Sama sekali tidak mewakili NU Dan tidak mencerminkan sikap kita BPNU Baik, apakah sudah ada kontak Jalinan komunikasi Antara Gus Fahrur Mungkin dengan salah satu dari mereka Dari lima orang yang berangkat ini Saya tidak kenal ya Saya satu-satupun tidak ada yang kenal Karena mereka bukan pengurus BPNU Mereka itu Saya dengar satunya itu Pengurus pencah silat misalnya Kan bukan bidang saya Artinya juga belum ada Ada yang pengurus baga Baik, baik Nah, jadi itu bukan pengurus BPNU Jadi ada yang dari Pakar Nusa Ada yang dari LPM PWDKI Ada yang dari apa yang satu perempuan itu Artinya bukan pengurus harian di BPNU ya Jadi makanya kami tidak Tidak kenal saya sendiri Pribadi tidak kenal semuanya Artinya juga Gus Fahrur tidak mengerti Terlalu dalam sebenarnya Mengenai bagaimana sapak terjang Dari lima sosok ini Atau lima tokohmu dari DNU seperti apa Tidak ada informasi lebih lanjut ya Gus mengenai hal itu Saya tidak kenal Dan saya hanya tahu dari teman-teman saja Siapa-siapa Tapi secara pribadi Kita tidak tahu, tidak kenal Dan Ketum tadi malam Perintahkan untuk memanggil Ketua-ketua Banom Mereka itu ada di Banom Sudah dipanggil oleh Ketum Untuk minta klarifikasi Baik, kapan rencananya Pemanggilan kelima orang ini Dilakukan oleh BPNU Gus Fahrur Saya kurang tahu persis ya Karena saya berada di Malang Cuma ada di Malang Di grup Ketum langsung bereaksi Minta untuk Itu ketua-ketua Banomnya Supaya menghadap Karena Ketum juga merasa Kecolongan juga Karena tidak ada konfirmasi Sama sekali Tidak izin Dan juga tidak Ada pemberitahuan apapun Kepada BPNU Baik, kalau tadi Yang dikata Gus Fahrur Mengetahui bagaimana Sepak terjuang mereka Tadinya mungkin bisa bercerita Apakah salah satu Dari kelimanya ini Atau mungkin juga lima-limanya ini Sering aktif terlibat Dalam upaya propaganda Propaganda Israel Tapi tadi seperti dikatakan Oleh Gus Fahrur Memang belum ada informasi Lebih lanjut Lebih banyak yang didapatkan Mengenai lima orang ini Mas Hussein juga mungkin Bisa bercerita lebih lanjut Sebenarnya apa tanggapan Melihat lima tokoh muda ini Ternyata datang Ke Israel Dan juga bahkan Melakukan audiensi Dengan Presiden Israel Jadi ini bukan pertama kalinya Kita melihat Ada beberapa tokoh Indonesia datang ke Gaza Dan Sepanjang Yang saya alami Ketika saya di Gaza Ini Warga Gaza ini Sangat kecewa Beberapa kali Ketika saya di Gaza Mereka Bertemu saya Menghadap saya Dan mereka Menunjukkan kecewaan mereka Saya sempatkan kepada mereka Bahwa ini Tidak mewakili Indonesia Untuknya hari ini Tampaknya juga sudah tersebar Di media-media sana Sudah tahu mereka Rekan-rekan di sana Iya karena tadi Beberapa jam lalu Saya dikirim Pesan oleh istri saya Istri saya Sedang ada di Mesir Dan dia bertanya Sambil menangis Dia bilang Ini kok ada orang Indonesia Datang ke Israel Bertemu presidennya Dia tengah pembantaian Puluhan ribu Warga Gaza Ini ada apa Maka saya katakan Ya Sori ini Kita akan bahas juga Di televisi Nah Maka dari itu Saya pertama Sebagai seorang Aktifis kemanusiaan Saya sangat Menyayangkan sekali Ini Benar-benar Menghina Menghina Indonesia dan Palestina Pertama Tapi Di sisi lain Kalau saya melihat Dari sisi positifnya Saya juga berterima kasih Kepada Lima orang ini Pertama Ini telah mengangkat lagi Sepalestina yang mulai redup Kedua Ini Membuka Tabir Abu-Abu selama ini Karena kan banyak Seperti apa Abu-Abu maksudnya Selama ini banyak Orang-orang Yang Di Indonesia Dia Pro terhadap penjajahan Namun Bersembunyi Di balik Di balik Tabir-tabir Mesos Sekarang Kalau ini muncul Jadi Masyarakat bisa melihat Oh jadi Wajah-wajah inilah Yang Mengkhianati Prinsip Penang-penang kita Wajah-wajah inilah Yang Yang tidak menghormati Keputusan Para pendahulu kita Panding father kita Bahwa kita ini konsisten Di atas Perjuangan Menghapuskan penjajahan Tapi orang ini Jelas menunjukkan Hal yang berbeda Mereka Mereka ingin keluar dari Ideologi Indonesia Sebagai negara yang Anti penjajahan Dan mereka ingin Menunjukkan cara mereka sendiri Jadi ini bagus sekali Untuk masyarakat ini memahami Oh inilah Ternyata sosok-sosok Yang harus kita Wanti-wanti dan jauhi Selama ini temuan Mas Hussein Pengalaman dan semuanya Apakah banyak orang-orang Seperti itu yang Tadi Mas Hussein katakan Ada di zona Abu-abu Yang kemudian Juga mengkhianati Apa yang kemudian Menjadi paham Dari Indonesia Yang mengecam Serangan Israel Apakah memang banyak Dan gerakan mereka Seperti apa sebenarnya Ya ini bukan lagi rahasia Kita melihat memang Kalau kita baca Banyak artikel Tentang Hasbara Hasbara ini sebuah Projek intelijen Israel Yang bergerak Di media sosial Yang berusaha Membangun Narasi-narasi Bahwa Israel ini adalah Sebuah negara yang baik Bersahabat Lalu kemudian muncullah Netizen-netizen Indonesia Yang juga menyampaikan Dukungan kepada Israel Ini banyak sekali Tapi di media sosial Mereka masih Di tahap Di tabir media sosial itu Namun dengan munculnya Lima orang ini Ya ini Seolah dia sudah keluar Menunjukkan bahwa Kami memang seperti inilah Sikap kami Bahkan mereka juga Terkesan Ya apa istilahnya Mengejek Teman-teman yang suka Aksi demo Kan Kan salah satu yang hadir Itu kan mengatakan Dalam Dalam Apa Postingannya Bahwa saya bukan Tipe orang yang suka Turun aksi demo Atau boykot Saya lebih suka Diskusi Nah ini menunjukkan Dia merasa paling benar Bahwa inilah harusnya Yang dilakukan oleh Orang Indonesia Dia sedang Berusaha sedang menasehati Indonesia Dengan seluruh elemennya Seolah dia mengatakan bahwa Kak Anda ini Retno Marsudi Salah Gak gitu Anda ini Menhan Salah gak gitu Kalau mau kayak kami Datang ketemuan Presiden Itu seperti seolah Kalau kita ambil pesannya Baik Nah ini Penyataan ini juga menarik Mungkin Gus Fahru juga bisa Berikan pandangan Karena memang kita tahu Salah satu orang Yang ini juga Sebut sebagai tokoh muda NU Yang mengupload foto tersebut Bahkan tadi Mengunggah captionnya Sudah dikatakan oleh Tadi Mas Hussein Bahwa ini cara yang mungkin Salah satu yang betar Begitu Seakan-akan kemudian Mengkritik Kemudian menyalahkan Cara-cara yang selama Yang dilakukan oleh Masyarakat Indonesia Termasuk juga Menlu tadi dikatakan oleh Mas Hussein Bagaimana kemudian Pandangannya mengenai ini Kus Fahru Saya kira Anda sangat subjektif ya Kita ini Jangan menyerasa Diri paling benar Paling berjasa Apa sih yang sudah Anda lakukan Untuk Palestina itu Saya tidak setuju Dengan kunjungan itu Tapi saya tidak suka Orang Menjustifikasi orang Bahwa Sesama umat muslim Itu harusnya kita Mengedepankan Tabayun Mengedepankan Apa Komunikasi Mereka kan kita panggil Kita juga kecewa Kita juga merasa Tersakiti Tapi kami tidak akan Melakukan hal-hal Seperti itu Mohon maaf Saya sudah pernah tinggal Di Inggris Saya sudah bertemu Dengan Azam Tamimi Di Inggris Saya sudah bicara Banyak tentang Hamas Tapi saya punya Sikap dan pandangan Bagaimana sih Sebetulnya Yang dikendaki Orang Palestina Saya punya Taman kolega Orang-orang Palestina juga Mereka yang ada Di sana itu Juga capek perang Mereka harusnya Sangat-sangat Menderita Mereka yang tinggal Di luar negeri Mungkin tidak Merasakan Panasnya peluru itu Makanya Ada banyak cara Yang harus dilakukan Tetapi Dalam konteks ini Kita juga Tidak setuju Tapi saya tidak ingin Ini diperparah Dengan kita Saling menyalahkan Baik Bahwa Kita PBNU Bersikap Bahwa ini Tidak benar Ini menyakiti Kita juga Saya juga merasa Sakit Saya tersinggung Dengan Dengan kunjungan itu Saya merasa Ini pelanggaran Berat Ini gak Jelas Ini membingungkan Dan ini Betul-betul Melukai Tetapi Saya tidak ingin Menuduh siapapun Untuk melakukan Apapun Jadi lebih baik Kita itu Dialog lah Yang lebih sopan Saya kira begitu Baik Nanti mungkin bisa diberikan tanggapan Mas Hussein Untuk juga Mas Faisal Tapi Pak Reza Mas Hussein sudah mengatakan Ada narasi-narasi Yang coba dibangun Juga oleh Israel Kemudian Mas Faisal juga Berikan catatan Mengenai propaganda-propaganda Yang selama ini Terus dilakukan Apalagi kemudian Masuk ke Indonesia Catatan Anda Pak Reza Saya harus mengakui Diplomasi publik Israel Itu luar biasa Mereka bisa menerobos Masyarakat-masyarakat Indonesia Sehingga Terbuai Sehingga mereka Menyalahi aturan Dari organisasi Dimana mereka berada Kalau boleh Saya Sampaikan dalam sebuah kalimat Ini adalah Oase cantik Di tengah gurun yang gersang Karena Sejak Tiga bulan terakhir Itu Israel Sedang Mendapat Hujatan yang luar biasa Dari seluruh dunia Misalnya Kalau saya perhatikan Lancet study Dibuat 10 Juli yang lalu Itu mengatakan Yang terbunuh Yang wafat Orang Palestina Itu Bukan hanya sekedar Puluhan ribu Tapi 186 ribu Telah wafat Langsung Maupun tidak langsung Akibat Perang itu sendiri Yang kedua Oleh Haaret sendiri Media Masa Israel Yang paling terkenal 10 Juli Bulan ini Mengatakan Turis Israel Sudah turun 76% Berarti memang Mereka sedang Menghadapi masalah Kemudian Belum lagi Masalah di PBB Semakin banyak Negara-negara Yang menentang Walaupun Sikap Afrika Serikat Di Dewan Keamanan Masih abstain Kemudian Yang sangat fatal Itu adalah Statement di Majalah Times Tanggal 4 April 2024 Mengatakan Israel Dan sekutunya Sudah kehilangan Kredibilitas global mereka Jadi Berdasarkan Cerita itu Maka Hadirnya Anak-anak kita Di Israel Itu adalah Oase cantik Di tengah gurun Yang gersang Menunjukkan bahwa Ada masyarakat dunia Yang bersimpati Pada kami Kemudian juga Israel ini Terus terang ya Berita soalnya Tidak dimuat Saya mencoba Melacak Haaret ya Sembinggu terakhir Sebulan terakhir Itu gak dapat Yang saya dapat Yang saya dapat adalah Berita di Haaret Setanggal 7 Juli 2004 Mengatakan Kelompok-kelompok Seperti ini adalah A friend of Israel In the Islamic world Jadi di kalangan dunia Islam Yang pandangannya berbeda Itu masih ada Ini sudah dibangun Dari 20 tahun silam Oleh Israel A friend of Israel In the Islamic world Kemudian Saya coba Melacak lagi Mana sih statement-statement terkini Saya harus masuk ke tahun 2003 The voice of cultural Islam Berarti Israel sudah berhasil Memilah-milah Umat Islam di dunia Berdasarkan Islam kultural Dan mungkin Islam yang lain Jadi Israel sudah berhasil Mereka-reka Kelompok mana yang Pro sama saya Begitu ya Terus pada saat yang sama juga Ini Berita yang sangat bagus Sangat menghibur Israel Di tengah statement-statement Keras dari Sekjen PBB sendiri Untuk itu Saya mencoba Merujuk ke Anadolu Turki Tanggal beberapa hari silam Dimana Sekjen PBB mengatakan Tidak ada lagi Tempat yang aman di Gaza Begitu Jadi secara tidak langsung Sekjen PBB mengatakan Yang terjadi sekarang Ada suatu Lebih dari sekedar anarki Tapi sudah lebih Sudah lebih dari Pembinasan Dari masyarakat Dari masyarakat Palestina Jadi Kita dapat dikatakan Berhasil melakukan Dividet impera Atas masyarakat Indonesia Warga dengan Organisasi Dimana mereka berada Kemudian juga pada saat yang sama Berhasil Memisahkan Pemerintah Indonesia Dengan rakyat mereka Pemerintah Indonesia Tetap konsisten Tadi kita mendapatkan Statement dari Bapak Rulian Syah Sumirat Kemudian dari petinggi-petinggi NU Itu juga sikapnya sama Sikap kita jelas Atas Palestina Kita tidak mengakui Israel Tapi Israel bisa mengatakan Oke Pemerintah Anda Mungkin tidak setuju Dengan kami Tapi masyarakat Anda Akan bertambah terus Menerus yang bersimpati Pada kami Pemerintah bisa turun naik Di masyarakat ada terus Tahan sampai poin disitu Memecah belah ini Nanti mungkin juga Mas Hussein Mas Faisal Bisa berikan pandangan Mengenai hal ini Dan juga nanti Pak Reza Setelah cedera Tadi ada masukan Dekat dari Mas Faisal Ada ataupun juga Butuh legalitas Sehingga kemudian Masyarakat betul-betul Tahu Hukumnya Garisnya seperti apa Tidak boleh melakukan Interaksi hubungan Dan sebagainya Dengan Israel Tapi nanti Pak Reza Kita akan bahas Lebih lanjut Tapi setelah cedera Kami sudah kembali Saat lagi Sampai jumpa